Pada soal ini kita diberikan suatu kurva fx atau kita anggap saja y ya fx nya jadi y sama dengan x kuadrat. Oke kita gambar dulu saja kurvanya itu di dalam koordinat cartesius dan ini adalah sumbu x nya ini adalah sumbu y nya ya. Oke kurva tersebut itu kalau misalkan diplot tiap titiknya jika kita hubungkan jika kita gambar maka kurvanya itu akan seperti ini ya. Oke ini adalah kurva dari y sama dengan x kuadrat. Oke kemudian kalau misalkan kurva ini kita geser ke kanan sejauh p ya jadi sampai ada di sini gitu. Oke maka nanti letak kurvanya jadi ada di sini. Dan persamaan kurvanya itu akan menjadi y sama dengan x min p kuadrat ya seperti itu. Kalau misalkan kurvanya digeser ke kiri sejauh p jadi di sini ya titik puncaknya jadi ada di min p maka nanti persamaan kurvanya itu akan menjadi y sama dengan x plus p kuadrat ya seperti itu. Jadi kalau ke kanan min p kalau misalkan ke kiri plus p seperti itu. Oke kalau misalkan kurva yang di sebelah kanan ini ini kita geser ke atas sejauh ki ya jadi sampai ada di sebelah sini. Oke jadi dia sekarang kita geser ke atas sejauh ki ya jadi ada di sini. Maka nanti persamaan kurvanya itu adalah persamaan kurva yang tadi yaitu y sama dengan x min p kuadrat tetapi ditambahkan dengan ki. Ya seperti itu jadi naik ditambah gitu. Oke kalau misalkan dia diturunkan sejauh ki. Jadi titik puncaknya sekarang ada di min ki. Maka nanti persamaan kurvanya yaitu persamaan kurva yang tadi yaitu y sama dengan x min p kuadrat tetapi dia dikurangi dengan ki ya seperti itu. Nah jadi dari sini bisa kita simpulkan kalau digeser ke atas itu ditambah ki. Kalau misalkan digeser ke bawah itu dikurangi ki ya seperti itu. Berlaku juga sama untuk kurva yang sebelah kiri ini ya. Jika nanti dikataskan maka nanti kurvanya memiliki persamaan y sama dengan x plus p kuadrat plus ki ya kalau digeser ke atas sejauh ki. Dan y sama dengan x plus p kuadrat min ki kalau misalkan digeser ke bawah sejauh ki ya seperti itu. Oke kemudian untuk soal di atas itu persamaan kuadratnya ya fungsi kuadratnya itu adalah y sama dengan x kuadrat min 6x plus 7. Nah sekarang kita akan merubah bentuknya ini agar mirip dengan bentuk pada kurva di sini ya. Oke caranya yaitu dengan teknik melengkapkan kuadrat sempurna di bagian sebelah sininya ya. Nah tekniknya untuk melengkapkan kuadrat sempurna jadi seperti ini ya. Jadi y sama dengan x kuadrat min 6x ditambah setengah b kuadrat. Oke agar tidak merubah nilai maka nanti dikurangi setengah b kuadrat ditambah 7 ya seperti itu. Nah apa itu b jadi gini. Kopisien dari x kuadratnya ini ini akan kita sebut sebagai a ya. Jadi a nya adalah 1 dan kopisien dari x nya ini ini kita sebut sebagai b ya. Jadi b nya min 6 dan 7 ini ini adalah sebagai c nya ya seperti itu. Oke maka kita lanjutkan. Y sama dengan x kuadrat min 6x ditambah setengah. Oke b nya itu adalah min 6 dikurangi dengan setengah min 6 kuadrat ditambah 7 ya. Oke kita lanjutkan di sebelah sini. Y sama dengan x kuadrat min 6x. Oke min 6 dikali setengah itu adalah min 3. Min 3 dikuadratkan hasilnya 9. Ditambah 9 min 9 ditambah 7. Oke Y sama dengan. Perhatikan bahwa ini adalah kuadrat sempurna. Yaitu dari x min 3 kuadrat min 2. Nah akhirnya kita dapatkan bentuk kurva Y sama dengan x min 3 kuadrat min 2. Perhatikan bahwa ini mirip dengan bentuk Y sama dengan x min p kuadrat min q. Nah maka jika dilihat di gambar dia akan mirip dengan bentuk yang kurva yang merah yang di bawah ini ya. Nah maka fungsi kuadrat x kuadrat min 6x plus 7 di atas itu adalah kurva x kuadrat yang digeser ke kanan sejauh 3 ya. Oke digeser ke kanan sejauh 3 dan ke bawah sejauh 2 ya. Oke maka di opsi itu jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.